Halo semuanya dan halo ibu yang di Jakarta dan kakak yang di Belanda Oke guys hari ini aku baru aja keluar kerja, aku mau urusin kuku dan janjian sama kritika temen kerja aku dari tempat kerja aku yang sebelumnya Puji Tuhan banget aku punya teman-teman yang masih dari kompeni-kompeni sebelumnya masih keep in touch so it's so nice Jadi sekarang aku akan ke sana ini perjalanan 45 menit so I'll see you there Oke guys aku udah sampai, sudah ada kritika dan tadi macet banget We made it Jadi sekarang kita lalu giriran aku aja Karena aku agak telat sedikit Oke sambil nunggu giriran aku, aku mau bilang sama kalian mohon maaf ya Dua minggu aku gak upload youtube Dan seperti yang kalian tau kalo misal sudah balik ke kehidupan di Kanada itu pasti aku on off on off Dimaklumin ya guys Karena pertama aku gak punya tim Kedua udah gitu apa namanya aku harus kerja, bersih rumah dan segala macem Makanya aku bener-bener salut banget buat temen-temen content creator yang bener-bener bisa Apa namanya Bikin content dan vlog setiap harinya Terus masih kerja juga You guys are amazing Aku kayak maksudnya Energi aku tuh sudah terkuras buat Buat tempat kerja aku gitu loh Jadi mohon dimaklumkan Tapi terimakasih sekali Kalian masih menanti dan menunggu Anyway Ini kita sambil nge-gosip dan ngobrol-ngobrol aja basically Dan catching up soal tempat kerjaan dan segala macem Sambil ngobrol Sambil aku mau ngingetin kalian Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe youtube channel aku Walaupun aku on off on off I'm here for you guys Oke guys Di video ini bakalan banyak voice over Mohon maaf ya But basically Nail salon yang aku selalu kunjungi itu adalah Diesel Nail Spa ini Tempatnya itu tuh di daerah North York Kalau gak salah Dan ini tuh tempat yang selalu aku kunjungi Udah 2 tahun terakhir ini deh Pokoknya Aku taunya tuh karena kritika Jadi kritika itu dulu kerja Eh sorry bukan kerja Dia tinggal di daerah North York sini Terus udah gitu Dia Did like the service dan segala macem Dan ternyata suka Jadi rekomen aku kesini juga Walaupun Lumayan agak jauh dari tempat tinggal aku Tapi aku selalu kesini Kenapa Soalnya Karena Kalau misalnya kalian udah nemuin nail tag yang Menurut kalian cocok Dan Tau Jenis kuku kalian Ukuran size-nya dan segala macem Jadi kayak kalian tuh gak perlu nge-explain lagi gitu loh Kayak contohnya Aku dateng nih ya Mereka tuh udah udah siapin Size-size kuku Karena aku kan pake Kayak Semacam extension gitu ya Jadi mereka udah tau semuanya Dan aku gak perlu Kayak Ngejelasin lagi dan segala macem Dan yang paling aku suka juga Harganya lumayan terjangkau guys Soalnya Masih banyak banget Student-student gitu Yang sambil belajar Sambil Sambil Bantuin Atau assisting Senior-senior nail tag nya juga Gitu Nah aku gak tau ya Apa kalian juga Seperti ini Tapi Aku tuh gak tau kenapa Kalau misalnya aku udah kayak nemu Kayak sekarang nih Aku nemu Nail salon Yang Pas gitu buat aku Terus Juga misalnya Nemu Tempat buat eyelash Dan segala macem Dan aku connect gitu Sama nail tag nya Atau eyelash tag nya gitu Jadi bisa ngobrol gitu loh Dan aku ngerasa seru aja Karena Jadi kayak free therapy Sometimes Ini aku sama Sama kritika Basically Cerita Soal Ya you know Life in general Dan juga tempat kerja Dan Sampai Sampai nail tag Nail tag kita tuh udah tau Gimana perkembangan Journey Journey kita Di Toronto Specifically Untuk masalah kerjaan gitu Dan menurut aku seru aja Dapet perspektif dari Orang Luar Yang Gak ada Atau Tidak Tercemplung Secara langsung Di Situasi tersebut Gitu loh Jadi kayak dapet Dapet advice gratis gitu So guys Kalo misalnya kalian menemukan Nail tag yang Cocok Dengan Kalian Keep them guys Keep them Oke Aku tuh Tipe orang Yang gak bisa Namanya dapet random design Karena aku ngerasa Aku bukan tipe yang Suka taking risk Sampai Kayak gitunya gitu loh Dan aku Harus dapetin inspirasi dulu Aku harus cek di instagram Atau cek di pinterest At least Get the idea Mau seperti apa gitu loh Karena aku tuh takut banget Yang namanya Dapet random Terus Tidak sesuai dengan mood Saat itu Terus Udah gitu Harus udah bayar Terus gak suka Terus diliatin terus Gitu loh Walaupun aku percaya sama nail tag aku Tapi Aku lebih secure Untuk Tau Dapetin apa yang Kayak yang Sesuai lah Ibarat ya Gitu Nah Basically Sebelumnya Aku udah cek di instagram Kebetulan Ada salah satu Basically Content creator deh Kalau gak salah Divock Underscore US Yang upload soal Nil-nil inspirations gitu Jadi aku dapet Ide yang kali ini Dari dia Jadi semacam kayak marble Gitu lah Dan menurut aku Itu tuh warnanya Neutral banget Gak terlalu pop up Dan gak terlalu heboh Masih bisa Kamu Matching dengan Outfit-outfit yang lain juga Nah ini aku tunjukin aja Fotonya seperti apa Karena susah untuk dijelasin Pokoknya marble deh Warnanya Warna base aku To be honest Aku gak tau Tapi menurut aku It's so cute Gimana menurut kalian And by the way Ini tuh kebetulan Menurut aku random banget deh Ini tuh hari Selasa Dan Kebetulan lagi sepi Jadi Ini kita berempatan Heboh aja gitu Ngobrol Terus udah gitu juga Ngobrolin dari masalah Yang namanya Perawatan kulit Kerja Terus udah gitu Perekonomian Udah semuanya udah jadi satu Dan menurut aku seru banget Ini salah satu cara aku untuk relaxing juga Kalian boleh ya Share di komen below Cara kalian untuk relaxing diri tuh kayak apa Aku pribadi memang Yang namanya spa Atau kayak Kenel Salon Dan segala macem itu tuh penting Tapi Memang mahal gitu Jadi aku Bukan yang kayak ngelakuin setiap minggu Atau setiap Dua minggu sekali gitu Gitu loh Aku mencoba untuk At least Ngelakuin once every two months Jadi seenggaknya Bisa relax Bisa benerin kuku aku juga gitu Tapi tidak Ngerusak budget Atau dompet aku basically How are you feeling? Oh so good This is so good Hahaha Hahaha Sofiri, aku barusan bilang sama dia Kalau misalnya ini tuh menurut aku benar-benar yang paling aku suka banget so far Karena aku kan selalu datang ke sini ya Jadi bisa tahu perbedaan ya Dan ini menurut aku yang paling oke banget Karena menurut aku super natural Terus udah gitu bisa dipakai dengan outfitnya kayak gimana pun So someone's going to India Yeah, for how long? For a month, two months Almost two months I need this I need this Enjoy your life I need my holiday nails So cute This is my lovely technician who's done that Please, if you are in Toronto, come back Okay guys, udah sampe rumah Sekarang aku mau istirahat Bisa kembali kerja lagi I'll see you guys in the next video I promise aku bakalan Bakalan upload lagi for sure Barusan ada yang komen Kamu lagi hilang lagi I was like Okay Gak Gak akan Gak akan Gak akan Lebih dari dua minggu hilang Anyway I'll see you guys in the next video Buat sekarang Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Bye Sub indo by broth3rmax